Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria menyatakan Ibu Kota siap berperang melawan virus COVID-19 varian Omikron. Wagup Ariza menyebutkan Jakarta berpotensi menjadi lokasi peparat Omikron mengingat statusnya sebagai tempat transit dari luar negeri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria menyatakan kesiapan wilayah Ibu Kota untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron yang diprediksi muncul pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang. Kepada media di Jakarta Pusat pada Senin 17 Januari, Riza Patria menyebut Jakarta berpotensi menjadi lokasi terjadinya peparan Omikron mengingat statusnya sebagai tempat transit WNI maupun WNA dari luar negeri. DKI Jakarta bekerjasama dengan Satgas Pusat, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan semuanya, Kementerian Kesehatan siap menghadapi keadaan perang dalam rangka melawan varian baru Omikron. Tentu semuanya membutuhkan partisipasi, dukungan semua pihak, khususnya bagi seluruh warga Jakarta dan seluruh warga Indonesia. Setelah kasus konfirmasi COVID-19 sempat melandai mulai akhir tahun lalu, tercatat tren kasus baru kembali meningkat. Hingga pada Sabtu 15 Januari, angkanya mencapai 1.054 kasus, dengan DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak yakni 720 kasus. Menyusul hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan bahwa secara khusus lebih dari 90 persen transmisi lokal Omikron terjadi di Jakarta sehingga pihaknya akan mempersiapkan ibu kota sebagai medan perang pertama menghadapi varian baru itu.